Dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19, TNI Polri bersama KPU, Bawaslu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akan membagikan 34.355.900 masker kepada masyarakat secara serentak di seluruh Indonesia. Hari ini, 10 September 2020, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, usai acara pembagian secara serentak masker ke seluruh Indonesia yang digelar di Polda Metro Jaya, kami 10 September 2020 mengatakan dirinya mendukung penuh langkah tersebut. Ia berharap pembagian masker tersebut dapat menambah kesadaran warga untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain di masa pandemi seperti ini. Menurut Prasetyo, distribusi masker tersebut juga dapat menjadi momentum untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan penggunaan masker di lapangan. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta telah menarik rem darurat dengan mengembalikan lagi ibu kota ke fase pembatasan sosial berskala besar. Pertama-tama kita melihat kondisi Jakarta ini yang sangat luar biasa dengan COVID-19. Saya minta kepada Gubernur, kepada Kapolda, kepada Pemadam untuk berjumpa ke masyarakat dan memuasai kondisikan tegas. Karena sekarang ini sudah bisa bersosialisasi lagi. Kondisikan tegas, tambangan, langsung ada efek diri. Nah, dari awal kita sudah melihat sekarang masaknya kuburan mulai juga tidak cukup. Nah, kita harus keadaan lagi. Saya minta kepada Pak Gubernur, salah satunya adalah orang-orang yang di lapangan seperti bisik, Sekretariat BPRD DKI melaporkan.